Alur cerita dari film animasi dan kartun The Lion Kings 2019 Film ini diawali dengan scene upacara menyambut kelahiran seekor anak singa Dari pasangan bernama Mufasa dan Sarabi Mereka adalah raja dan ratu di Brightlands Putra mereka bernama Simba Yang nantinya akan menjadi tokoh utama di film ini Upacara tersebut dipimpin oleh seekor babun tua Bernama Rafiki Bisa dibilang Rafiki adalah penasehat si raja Mufasa Setelah upacara selesai Datanglah seekor burung rangkung bernama Zazu Dia adalah hewan kepercayaan dari raja Mufasa Dia datang menemui seekor singa yang merupakan adik dari Mufasa Singa itu bernama Skar Zazu bertanya mengenai Skar Yang tidak datang di upacara menyambut kelahiran Simba Namun Skar justru ingin menangkap dan memakan Zazu Namun untungnya Mufasa datang dan Skar pun tidak jadi melakukannya Nah guys usut punya usut sebenarnya Skar iri kepada Mufasa Namun Skar tidak dapat melakukan apa-apa Dikarenakan dia memang tidak pantas menjadi seorang raja Dan soal kekuatan pun Skar jauh di bawah Mufasa Dan yang saya heran disini Posisi Skar adalah sebagai adik Namun wajahnya terlihat jauh lebih tua dari Mufasa Badannya aja masih berotot Mufasa Badannya kurus, krempeng Kayak kakek-kakek Gimana menurut kalian guys? Scene beralih pada suatu pagi Dimana Simba dan Mufasa menaiki sebuah bukit batu Disitu Mufasa menunjukkan kepada Simba seluruh daerah Yang menjadi kekuasaan dari Mufasa Simba terpukau akan hal itu Kemudian Mufasa berpesan kepada Simba Bahwa dia harus menjaga tempat ini menggantikan ayahnya Dan harus menghormati semua hewan kelak Mufasa juga mengajari kepada Simba mengenai keseimbangan kehidupan Yaitu saat singa hidup Singa memakan kijang Namun saat singa mati Jasadnya akan menjadi rumput Dan kijang akan memakan rumput tersebut Jadi mereka semua terhubung dalam lingkaran kehidupan yang besar Kayak aku sama dia terhubung dalam lingkaran cinta yang besar Siap Tak lama berselang Datanglah Zazu membawa kabar bahwa para cipta datang ke Pride Lands Dan memburu para hewan Disana Mufasa pun dengan tangkasnya segera menyelesaikan masalah tersebut Saat pulang Simba bertemu dengan paman Scar Simba menceritakan semua yang diceritakan oleh ayahnya Dan dengan hati yang iri Scar menghasut Simba agar dia pergi ke daerah luar perbatasan utara Scar memanfaatkan rasa penasaran dari Simba Untuk menjebaknya dan berkata bahwa daerah tersebut adalah kuburan dari para gajah Namun yang Simba tidak keketahui Daerah itu merupakan sarang dari para hena Emang kurang ajar si pamannya ini Dengan rasa penasarannya Simba pun pergi ke daerah luar perbatasan utara Dia mengajak sahabatnya yang bernama Nala Simba dan Nala pergi ditemani oleh Zazu Mereka berdua mencoba lari dari pengawasan Zazu Agar mereka bisa pergi ke daerah luar perbatasan utara Setelah mereka sampai Mereka melihat-lihat tempat Dan tiba-tiba Mereka dikejutkan oleh segerombolan hena yang datang menghampiri mereka berdua Dan ingin memangsang mereka Mereka pun dikejar Mereka pun lari menyelamatkan diri Dari kejaran para hena tersebut Namun pada akhirnya Mereka terkebung oleh para hena Tetapi untung Mufasa datang menyelamatkan mereka Dan menghajar para hena tersebut Dan memperingatkan kepada mereka Agar jangan pernah mengganggu anaknya lagi Dan mereka semua pun pergi dari situ Singkat cerita Mufasa pun menasihati Simba Dan mengatakan Betapa takutnya dia jika kehilangan Simba Di sisi lain Sekar menemui para hena Dan mengajak mereka bekerjasama Untuk mengalahkan Mufasa Dan melenyapkan Simba Keesokan harinya Simba yang berjalan-jalan dengan Paman Scar Bercerita tentang kejadian semalam Dan dia pun merasa bersalah kepada ayahnya Mendengar hal tersebut Scar yang merasa gagal menyingkirkan Simba Pun berniat ingin menyingkirkannya lagi Scar yang bekerjasama dengan para hena Mencebak Simba dengan menyuruh Simba Menunggu sebuah ngarai Kemudian para hena mengejar kawanan Wildebeest dan mengarahkannya menuju ngarai tersebut Simba pun berlari menyelamatkan dirinya Karena takut terinjak oleh kawanan Wildebeest Mufasa yang mengetahui hal itu Mencoba menyelamatkan Simba Dan setelah Simba berhasil diselamatkan Mufasa pun mencoba menaiki ngarai Namun di atas ngarai Scar sudah menunggunya Tapi bukannya menyelamatkan si Mufasa Scar justru sengaja membuat Mufasa terjatuh Dan akhirnya Mufasa pun mati terinjak-injak oleh kawanan Wildebeest yang sangat banyak Melihat sang ayah yang sudah mati Simba pun datang menghampiri jasad ayahnya Tidak lama berselang Datanglah Scar menghampiri mereka Scar berkata Simbalah yang menyebabkan kematian ayahnya Dan Simba pun mulai takut Simba yang tidak tahu kalau Scar adalah pembunuh ayahnya pun Lantas percaya saja dengan perkataan Scar Scar pun menyuruh Simba untuk melarikan diri dari Pride Lands Agar Simba tidak disalahkan atas kematian ayahnya Setelah Simba pergi Scar menyuruh para hena untuk memburu Simba Namun beruntungnya Simba berhasil lolos dan tetap hidup Simba yang melakukan perjalanan yang sangat jauh pun Sempat pingsan Dan didatangi oleh segerombolan burung hering Atau kita biasa mengenalnya dengan sebutan burung nasar Bukan nasar penyanyi ya Mereka ingin memakan Simba Namun dari kejauhan Datanglah seekor babi hutan dan seekor mirket Mereka bernama Pumba dan Timon Dan itu merupakan awal pertemanan mereka bertiga Mereka pun mengajak Simba ke tempat tinggal mereka Dan mengatakan jika ingin tinggal Maka Simba harus makan seperti mereka Yaitu memakan ulat-ulat dan serangga yang ada dalam pohon Ini singa jadi-jadian jadinya Simba pun memakannya Dan dia tubuh besar disana bersama Pumba dan Timon Di sisi lain Semenjak kematian Mufasa Scar mencoba mengambil alih Pride Lens Dengan bantuan para Hena Dan menjadi raja menggantikan Mufasa Di bawah kepemimpinan Scar Pride Lens menjadi kawasan yang tandus Dan keseimbangan alam pun mulai terganggu Diakibatkan pemburuan berlebihan Yang dilakukan oleh para Hena Yang dipimpin oleh Scar Sarabi, Nala dan para singa betina yang lain Hanya bisa menunggu dan berharap Suatu saat nanti akan datang bantuan Singkat cerita Scar memanggil Sarabi Dan menawarkan agar Sarabi mau mendampinginya Dan menjadi ratu dari Pride Lens Namun Sarabi dengan tegas menolaknya Menurut saya Keputusan Sarabi sangat tepat Selain Scar Tidak pantas menjadi raja Mukanya juga kurang enak dipandang Apalagi sama yang betina kan Mending sama aku kan Pada malam hari Nala yang sudah tidak tahan dengan keadaan ini pun Pergi dari Pride Lens Dengan maksud ingin mencari bantuan Nala yang kabur hampir saja Ketahuan oleh Scar Untung saja Zazu mengalihkan perhatian Scar Dan para Hena Sehingga Nala dapat pergi dari situ Kemudian Sin beralih ke kehidupan Simba Saat dia sudah dewasa Dimana dia tumbuh bersama Pumba dan Timon Simba tidak lagi memakan zebra maupun kijang Melainkan memakan ulat dan serangga Ya ini tadi aku bilang Sengaja di jadian Singkat cerita Tibalah saat malam hari Simba Pumba dan Timon bersantai Dan Pumba menanyakan mengenai titik berkilau yang ada di langit Lalu Simba pun teringat ucapan ayahnya Yang mengatakan bahwa itu adalah raja-raja hebat di masa lalu Pumba dan Timon menganggap hal itu adalah lelucon Simba sedikit bersedih dan pergi meninggalkan mereka berdua Dan menyendiri Sin beralih kepada Rafiki yang menemukan rambut singa Dan dia menyadari bahwa rambut itu adalah rambut dari Simba Rafiki pun sangat senang dan tertawa Di sisi lain Pumba dan Timon yang sedang berjalan sambil menyanyi lagu The Lion Sleep Tonight Mereka dikejutkan dengan kehadiran seekor singa yang menyerang mereka Mereka pun berlarian menyelamatkan diri Pumba yang sudah terpojok pun hanya bisa pasrah Namun tiba-tiba Simba pun datang melawan singa itu Dan ternyata singa itu adalah Nala Nala pun terkejut mengetahui bahwa Simba yang dia kira sudah mati Ternyata masih hidup dan tumbuh sebagai singa yang tampan Simba pun mengajak Nala untuk melihat sekitar Sambil melepaskan kerinduannya Dan mulai tumbuh benih-benih cinta diantara mereka berdua Siap Singkat cerita Nala pun menjelaskan tujuan pergi dari Pride Lens Yaitu ingin meminta bantuan Untuk menghentikan Scar yang sudah bertindak seenak jidatnya Emang punya jidat? Namun ternyata Simba menolaknya Dan Nala pun kecewa karena Simba sudah kehilangan semangat Dan tekadnya sebagai penurus tatah ayahnya Lalu Nala pun pergi meninggalkan Simba Simba yang merasa kebingungan Dan bersalah pun masuk ke hutan Dan ternyata di hutan itu Rafiki sudah menunggu Simba Namun Simba tidak mengenali Rafiki Dan Rafiki menjelaskan bahwa saat Simba kecil dialah yang menggendongnya Rafiki berkata bahwa Mufasa masih hidup Dan dia akan menunjukkannya Simba yang penasaran lantas mengikuti Rafiki karena dia ingin tahu dimana ayahnya Setelah sampai di pinggiran sungai Rafiki menyuruh Simba melihat ke air dan tampaklah bayangan Mufasa Ternyata yang dimaksudkan Rafiki adalah jiwa Mufasa Yang akan selalu ada dalam diri Simba Simba pun mulai menghalu Berbicara dengan ayahnya Dan dia pun seketika mendapatkan semangatnya kembali Dan dia sadar akan jati dirinya yaitu sebagai seorang raja Seperti yang diharapkan oleh ayahnya Singkat cerita Simba pun pergi menyusul Nala Dan Nala pun tampak sangat senang Dan tibalah mereka di Pride Lens Mereka berdua disambut oleh Zazu yang tidak percaya kalau Simba masih hidup Tidak lama berselang Datanglah Pumba dan Timon untuk membantu mereka Mereka pun mulai menyusun rencana untuk mengalihkan perhatian para Hena Dengan Pumba dan Timon sebagai umpannya Kasian amat Dan mereka pun berhasil untuk melaluinya Singkat cerita Simba yang berhasil menemui Skarpun menantangnya Dan menyuruh untuk turun tahta karena Simba lah raja yang sah di Pride Lens Skarpun mulai menggunakan otak liciknya dengan menuduh Simba di depan singa lain Dengan mengatakan bahwa Simba yang telah membunuh Mufasa Simba yang kembali merasa bersalah pun mulai terpojok dengan perkataan dari Skarpun Petir pun menyambar dan membakar tempat di sekitar mereka Mereka sudah menang Skarpun tak sengaja mengatakan bahwa dialah yang membunuh Mufasa Mendengar hal tersebut Simba pun bangkit melawan Skarpun Mereka memerintahkan para Hena untuk menyerang Simba Namun Nala memimpin para singa untuk menolong Simba Mereka juga dibantu oleh Zazu dan Rafiki Singkat cerita Simba pun mengejar Skarpun Dan disitu hanya ada mereka berdua Skarpun yang terpojok pun mulai mengandalkan tipu muslihatnya kembali Dia berpura-pura meminta belas kasih dari Simba Dan mengatakan bahwa dia hanya memanfaatkan para Hena Dan ada seekor Hena yang mendengar hal tersebut Saat Simba lengah dia pun menyerangnya Dan pertarungan pun tak terelakkan Skarpun kalah dan jatuh ke dasar jurang Skarpun disambut oleh segerombolan Hena yang siap memangsanya Dikarenakan perkataan Skarpun yang berkata Bahwa dia hanya memanfaatkan para Hena Dan Skarpun tewas mengenaskan Mampus Film diakhiri dengan kebahagiaan Simba yang sudah diangkat menjadi raja Dan telah menikah dengan Nalace Dia dianugrahi seekor anak Yang nantinya akan meneruskan tahtanya Dan film pun tamat Nah sekian cerita The Lion King 2019 dari saya Jika ada kekurangan mohon dimaafkan Dan jangan lupa like dan subscribe channel kami Demi mengembangkannya lebih baik lagi dari hari ke hari Oke terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya